bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini informasi ya dari detiknews.com dengan judul usai tutup 12 outlet DKI periksa ketat pembayaran pajak Holy Wings Pemprov DKI Jakarta menelusuri pembayaran pajak yang dilakukan Holy Wings Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria mengatakan langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut usai izin usaha 12 outlet Holy Wings dicabut itu juga pajak menjadi perhatian yang sudah kita rapatkan nanti dari Bapenda dan juga Dinas Paria Craft dan lain-lain itu sudah melakukan koordinasi rapat-rapat meng-inventarisir kembali kata Risa di balai kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Rabu 29 Juni 2022 Risa menduga ada potensi restoran ataupun unit usaha membayar pajak tidak sesuai dengan perizinan misalnya memberikan suguhan hiburan namun hanya membayar izin restoran semata itu kan beda pajak antara restoran dengan hiburan malam nah kadang-kadang ada yang suka nakal menyiasati izinnya restoran tahu-tahu yang di dalamnya ada live musik sebagainya itu juga menjadi perhatian yang ujarnya Satpol PP DKI Jakarta telah menyedel 12 outlet Holy Wings di wilayahnya penyegelan dilakukan menyusul disabutnya izin usaha di outlet Holy Wings Jakarta penyegelan 12 outlet Holy Wings dilakukan berdasarkan perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan pergut DKI Jakarta nomor 18 tahun 2018 tentang penyelangkaraan usaha pariwisata dan berdasarkan surat kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif nomor E 0535 garing PW 0102 tanggal 27 Juni 2022 porihal rekomendasi pencabutan nomor induk usaha atau NIB dan rekomendasi penutupan tempat usaha Holy Wings Group yang berada di wilayah provinsi DKI Jakarta kemudian surat ini ada lagi suratnya kepala dinas perindustrian perdagangan kooperasi usaha kecil dan menengah provinsi ada juga ini kawan penutupan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan Pemprot DKI Jakarta terkait kasus promosi minuman keras yang menyinggung Sarah dengan memberikan minuman gratis khusus bagi masyarakat yang bernama Muhammad dan Maria setelah promosi tersebut ramai Pemprot DKI melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai izin penjualan minuman keras di tempat yang ternyata tidak dimiliki oleh Holy Wings berikut ini ke-12 gerai Holy Wings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya 1 Holy Wings yang berada di Kelurahan Tanjung Dureng Utara 2 Holy Wings Kalideras 3 Holy Wings di Kelapakading Barat 4 Tiger 5 Dragon 6 Holy Wings Peak 7 Holy Wings Reserve Senayan 8 Holy Wings Epicentrum 9 Holy Wings Mega Kuningan 10 Garison 11 Holy Wings Guna Warman dan 12 Vandita Gatsu A jadi demikian kawan ini ya oh sudah mulai ya inilah akibatnya kalau berbain-bain ya dengan Sarah ya ini inilah akibatnya kalau tidak tahu aturan kalau hanya sekedar ya bisnis ini sekedar bisnis akhirnya ada 12 selesailah sudah ini Holy Wings sudah dicabut izinnya walaupun ada informasi ada kurang lebih disitu 3000 karyawan katanya 2850 muslim eh adanya bilang begitu jadi ada 3000 karyawan kehilangan pekerjaan 2850 muslim bukan masalah itunya kawan kalau sudah tahu disitu ada 2850 muslim jangan main main Sarah ya untungnya 2850 muslim ini tidak berontak kepada kalian iya kan bagian terdampak ini kemana-mana bukan hanya muslim yang jadi karyawan di Holy Wings tapi di luar ini eh kenapa harus harus nama pakai nama Muhammad sama Maria di di label botol itu kenapa ini kan mancinsaw ini sudah diproses hukum kan sudah diproses hukum kenapa tidak pakai nama-nama yang lain yang tidak ada hubungannya dengan agama berarti kan sengaja mungkin coba-coba ini cari gara-gara kalau dapat lah ini gara-garanya ini kalau dapat ya di kursus ya ini tidak boleh sama yang begini siapapun Holy Wings ya tidak ada yang boleh lindungi ini Holy Wings yang begini berbisnis bisnis yang benar bisnis yang baik cari makan cari uang yang benar jangan cari masalah ya inilah yang merusak persatuan Indonesia inilah yang merusak ketenteraman inilah yang mengobok-obok ya kerukunan antarumat beragama ya ini yang begini ini ini kalau perlu diampuni yang begini ini kalau saya ini sangat-sangat fatal ini kalau diampuni yang lain akan berbuat yang sama berbagai cara saya lihat ini untuk membuat ribut bangsa ini berbagai kelompok melakukan cara-cara yang tidak baik ini efeknya kalau bisa itu semua manajar-manajarnya itu di periksa semua yang begitu-begitu masa iya harus pakai nama Muhammad nama Maria dilabelnya itu kenapa tidak pakai yang lain ini harus diselesaikan betul tidak boleh di negara katanya yang Pancasila ini selalu tidak Pancasila 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 tapi tidak paham apa isinya Pancasila tidak paham apa yang terkandun dalam nilai-nilai Pancasila dengan melabelin nama Muhammad dan Maria yang mengandung unsur Sara ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai luruh Pancasila dan bisa jadi kalian-kalian yang sering terap Pancasila inilah tapi tidak paham apa itu Pancasila ini saja kawan bagikan videonya selamat menikmati